Intro Perhatikan ayat 26 Delapan hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu terkunci dan seterusnya Nah hari ke-8 Yesus menampakkan diri juga kepada Thomas Bahwa saya sudah bangkit Dan kita katakan selama 40 hari Yesus berpulang-pulang kali menampakkan diri bahwa dia bangkit Dan Yesus pilih itu di hari minggu Hari pertama minggu pagi-pagi Yesus menampakkan diri Itu bicara pengen jelan Karena menunjukkan diri saya mati bangkit hidup Itu adalah pengen jelan Bahkan siang hari dua orang di Emmaus itu di Lukas Jatat Kemudian sampai malam hari Jadi dari pagi sampai malam Yesus terus bicara tentang pengen jelan Pengen jelan Lalu kita potong cerita Lanjut ke hari ke-8 Apa maksudnya hari ke-8 Hari kalender Yahudi hari pertama sampai hari ke-7 itu hari sabat Hari ke-8 itu kembali lagi ke hari pertama Jadi Allah atau Yesus pilih hari yang pertama Hari Minggu Untuk terus berulang kali menyampaikan Injil Nah waktu Ruh Kudus turun terjadi hari apa? Hari Minggu juga Kenapa hari Minggu? Karena di hari Minggu ini Allah akan bekerja secara besar-besaran Dan itu terjadi di hari Minggu Bapak Ibu Saudara dan buktinya adalah 3.000 orang selamat Kalau kita baca lagi orang-orang Yahudi yang sudah Kristen Mereka tidak lagi berkumpul di hari Sabat Tapi mereka berkumpul itu di hari pertama Minggu itu Yaitu hari Minggu Kenapa? Karena mereka sudah percaya Yesus Orang Yahudi harus wajib ibadahnya hari satu Tapi karena sudah Kristen Mereka pilih ibadah hari Minggu Kalau orang Yahudi hari Sabat Apa yang mereka buat? Yang mereka buat adalah mereka baca Taurat Mereka terus mengenang bahwa Allah bebaskan dari Israel Itu setiap hari Sabat Tapi orang Kristen Yahudi yang percaya Yesus Mereka pilih hari Minggu Dan di hari Minggu mereka beribadah Apa yang mereka lakukan dalam ibadah? Kisah Rasul Jatat Bahwa mereka berkumpul Mereka berdoa Mereka pecah-pecahkan roti Apa maksudnya pecahkan roti? Pecahkan roti adalah Sekarang kita memperingati Pecah-pecahkan roti Di dalam perjanjian lama Orang Yahudi Sabat Tidak pernah pecahkan roti Tapi di dalam perjanjian baru Gereja muncul Orang percaya Mereka pilih hari Minggu Dan pecah-pecahkan roti Terima kasih